Intro Sesuai peraturan Menteri Keuangan tentang besaran satuan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan mengalami kenaikan. Gendati naik namun jasa Raharjar tidak menaikkan besaran iuran wajib maupun sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Peraturan ini efektif sejak 1 Juni mendatang. Jika dilihat dari sisi korban, jumlah korban yang dibayarkan oleh PT Jaisara Harja di Provinsi Kepulau Riau mencapai 8,8 miliar rupiah pada tahun lalu. Jumlah ini meningkat 39 persen jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 6,3 miliar rupiah. Terus, yang di Kepri, kalau di Kepri, santunan yang dibayarkan tahun 2016 itu ada 8,8 miliar ya, dibandingkan tahun lalu ada 6,3 miliar. Jadi kalau kita lihat, ini ada peningkatan 39 persen ya. Nah, kenaikan 39 persen ini sesungguhnya adalah karena penyerapan korban laka. Jadi dampak daripada kita melakukan penerbitan surat jaminan. Jadi kalau dulu itu mungkin orang ketika masuk rumah sakit karena biaya sendiri, mereka mungkin begitu kecelakaan langsung pergi keluar, bahkan gak masuk rumah sakit karena gak punya uang. Harjo menambahkan pembayaran santunan pada awal 2017 hingga April sebesar 278 miliar dengan jumlah korban 270 orang. Sedangkan tahun 2016 di bulan yang sama sebesar 2,6 miliar dengan jumlah korban 242 orang. Dari Batam Al-Fishari, MNC Media, memberitakan.